Di video kali ini kita akan mengintip alur sebuah film berjudul World The Threat Lies yang dirilis tahun 2005. Film ini menyesahkan dua orang sahabat yang terlibat tragedi lenyapnya seorang gadis. Selama bertahun-tahun, misteri itu mereka sembunyikan untuk menjaga nama baiknya masing-masing. Sampai suatu ketika, kebenaran perlahan-lahan mulai terungkap dan akhirnya mereka saling menyalahkan satu sama lain. Lantas siapakah berlaku yang sesungguhnya di antara mereka? Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita intip alur film lengkapnya lor. Check it out! Awal film dibuka oleh dua komedian terkenal bernama Lenny dan Vince. Keduanya adalah selebriti papan atas yang saat itu sedang membawakan acara amal untuk mengumpulkan donasi bagi para penderita polio di Miami. Acara itu berlangsung selama 39 jam non-stop dan sukses menggalang dana yang sangat banyak. Bagi para penonton, Lenny dan Vince bukan hanya sekedar selebriti. Mereka juga dianggap sebagai pahlawan atas sumbangsinya dalam berbagai kegiatan amal. Keduanya merupakan duo yang sangat solid dan rela melakukan apa saja untuk saling melindungi satu sama lain. Singkatnya, meskipun tidak sedara, ikatan mereka bisa dibilang melebihi saudara. Lanjut, 15 tahun kemudian, tepatnya tahun 1972, kemitraan duo komedian ini sudah dibubarkan. Keputusan Lenny dan Vince berpisah ketika mencapai puncak karir mereka 15 tahun yang lalu itu masih meninggalkan misteri besar. Hal itu membuat seorang jurnalis muda bernama Karen tertarik untuk mengungkap penyebab bubarnya duo legendaris tersebut. Nah, kebetulan Karen juga adalah seorang fans berat Lenny dan Vince sejak masih kecil. Ia adalah salah satu pencitas polio yang hadir di acara amal mereka 15 tahun yang lalu. Karen lantas menerima pekerjaan untuk menulis autobiografi dari salah satu duo komedian tersebut, yaitu Vince. Yap, tujuan utamanya adalah untuk mengungkap sebab pisah dan hubungan mereka dengan lenyapnya seorang gadis bernama Maureen. Nah, siapa sih si Maureen itu? Maureen adalah seorang gadis yang pertama kali ditemui oleh Lenny di Miami. Maureen merupakan mahasiswa yang bekerja paru waktu sebagai pelayan hotel tempat Lenny dan Vince menginap. Setelah acara amal di Miami selesai, Lenny dan Vince terbang menuju New Jersey untuk memandu acara peresmian sebuah hotel mewah. Nah, saat pemilik hotel menunjukkan kamar yang akan ditempati oleh Lenny dan Vince, disinilah Maureen ditemukan tak bernyawa di dalam bak kamar mandi mereka. Hmm, bagaimana bisa Maureen yang sebenarnya ada di Miami tiba-tiba ditemukan inalilahi dalam kamar hotel di New Jersey? Sementara itu, Lenny dan Vince juga baru saja tiba di hotel tersebut. Mingung kan, Lur? Hal inilah yang menjadi tanda tanya besar dibalik bubarnya duo komedian tersebut dan merupakan topik utama yang akan coba diungkap oleh Karen dalam tulisannya. Lanjut, Karen kemudian mencoba mendekati anggota duo yang lain, yaitu Lenny. Pada suatu kesempatan, keduanya tak sengaja bertemu di dalam pesawat. Berkat wajah dan penampilannya yang di atas rata-rata, Karen berhasil menarik perhatian Lenny. Mereka pun berkenalan dan saling bertukar cerita. Di sini Karen menyembunyikan identitas aslinya dan lantas mengaku sebagai seorang guru nakal simpanan om-om kaya raya. Nampaknya, identitas palsu itu membuat insting buaya darat Lenny beraksi. Ia pun mengantar Karen sampai ke kamar apartemennya. Tapi sayangnya, malam itu bukanlah malam keberuntungan Lenny karena Karen tidak memberinya lampu hijau untuk bubuk bersama. Lanjut, beberapa waktu kemudian keluar makan malam bersama. Nampaknya Lenny masih penasaran dengan target buruannya yang satu ini. Karen sendiri berpikir kalau ia bisa memanfaatkan momen pendekatan tersebut untuk mengorek lebih jauh tentang masa lalu Lenny. Akan tetapi, Lenny sangat tertutup dan enggan membicarakan sejarah masa lalunya bersama Fiance. Lantas, Karen beralih ke pendekatan yang lebih nakal. Ia pun suka rela menyerahkan dirinya malam itu untuk diperdeli oleh Lenny. Dengan harapan akan mendapatkan kepercayaan darinya. Lalu kemudian beralihlah mereka ke hotel dan melakukan adegan maju mundur mesra. Tapi ternyata, selepas bubuk bersama, Lenny mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia pergi begitu saja dan menghilang tanpa kabar. Lanjut, Karen kemudian mendatangin seorang mantan polisi yang bertanggung jawab menyelidiki kasus Maureen. Menurut polisi itu, hilangnya nyawa Maureen tidak ada sangkut bautnya dengan Lenny maupun Fiance. Meski fakta ketiganya pernah satu kamar hotel bersama, inalilahi akibat overdosis obat. Di sini juga diketahui bahwa hotel tempat Maureen bekerja di Miami dimiliki oleh orang yang sama dengan hotel di New Jersey tempat jasadnya ditemukan. Beberapa keterangan dari mantan polisi itu berlahan-lahan mulai merangkai puzzle peristiwa jika proyeknya membuat autobiografi bersama Fiance. Ia beberapa kali datang berkunjung ke kediaman Fiance untuk melakukan wawancara. Sampai suatu ketika, Fiance berencana mengundang narasumber lain yang mengejutkan Karen. Orang yang dimaksud adalah Lenny. Sadar kedoknya akan terbongkar ketika bertemu Lenny, Karen lantas mengatur drama agar bisa segera pergi meninggalkan rumah Fiance. Akan tetapi, Karen akhirnya bertemu dengan Lenny tepat saat ia keluar dari pintu rumah. Identitas aslinya pun terungkap dan membuat Lenny murka. Sementara itu, Fiance merasa kecewa terhadap Karen karena telah melibatkan Lenny tanpa sepengetahuannya. Alhasil, Fiance menolak untuk melanjutkan kerjasamanya dengan Karen. Dengan penuh penyesalan, Karen lantas memohon pengertian dan belas kasihan pada Fiance agar tetap bersedia menjadi narasumbernya. Fiance pun memberinya kesempatan kedua. Lanjut, esok malamnya Karen datang menemui fans lagi di kediamannya. Nah, sebelum masuk ke sesi wawancara, mereka minum-minum dulu sambil menelan beberapa putir obat. Karen sendiri tidak menolak karena itu sudah menjadi budaya lokal di kalangan selebriti di sana. Namun, efek obat itu ternyata di luar perkiraan Karen. Ia hilang kendali dan mulai berfantasi liar. Tak berapa lama, datanglah seorang gadis yang sebelumnya sudah dipanggil oleh Fiance. Karen yang sedari tadi sudah panas dingin, akhirnya lupa diri dan terlibat adu lendir dengan gadis itu. Sementara Fiance hanya menyaksikan adegan nikmat tersebut. Esok paginya, Karen terbangun dan mendapati dirinya telah dijebak oleh Fiance. Dengan berbekal bukti foto adegan semalam, Fiance mengancam Karen untuk tidak mengungkit lagi soal Maureen di autobiografinya. Apabila Karen tetap ngeyel, ia akan menyebarkan foto-foto tersebut. Rupanya, ancaman itu tidak membuat Karen gentar. Ia akan balik menggunakan ancaman itu sebagai bukti bahwa Fiance memang menyembunyikan sesuatu tentang Maureen. Lanjut, beberapa waktu kemudian, Karen mendapat paket dari pengirim anonim yang berisi buku autobiografi yang ditulis oleh Lenny. Rencananya, buku itu baru akan dirilis setelah Lenny tiada. Nah, isi buku bercerita tentang tragedi yang terjadi antara Lenny, Fiance, dan Maureen 15 tahun yang lalu. Pada waktu itu, Maureen datang sebagai pelayan hotel ke kamar hotel duo komedian tersebut atas permintaan Lenny. Sebelumnya, Lenny sudah menjanjikan akan bersedia diwawancarai oleh Maureen untuk keperluan tugas kuliahnya. Nah, setelah wawancara selesai, ketiganya pun minum-minum seperti biasa. Dalam suasana yang semakin bergelora, Maureen pun pasrah digas oleh kedua pria tersebut secara bergantian. Namun, saat tiba giliran Lenny, tiba-tiba Fiance ikut nimrum dan berusaha untuk menyambar bam perbelakan dari kawannya itu. Sontak Lenny langsung bangkit dan memarahi Fiance atas kelakuan. Ternyata, Fiance adalah penyuka terong sama terong. Suasana pun berubah menjadi canggung di antara ketiganya. Fiance selalu masuk ke kamarnya dan tertidur. Sementara itu, Maureen yang sedari tadi di sana memanfaatkan momen tersebut. Ia mengancam akan mempublikasikan kejadian yang disaksikannya barusan. Kecuali Lenny mau memberinya uang tutup mulut. Lenny tak punya pilihan lain selain mengiakan permintaan tersebut. Setelah sepakat, Lenny kemudian masuk ke kamar dan tertidur. Sementara Maureen tidur di sofa. Dan esok paginya, mereka menemukan Maureen dalam kondisi tidak bernyawa di tempat yang semalam. Lanjut, Karen kemudian menemui Lenny dan menyampaikan bahwa ia sudah tahu tentang kejadian yang menimpa Maureen 15 tahun yang lalu. Karen juga memperlihatkan buku tulisan Lenny yang dikirimkan padanya oleh seseorang Tempohari. Lenny pun sangat terkejut melihat buku itu bisa sampai ke tangan Karen. Setelah keluar dari kantor Lenny, Karen berjumpa dengan Ruben. Ruben adalah asisten pribadi Lenny sejak masih bersama Fiennes. Ruben kemudian menawarkan sebuah rekaman milik Maureen yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Rekaman itu berisi percakapan Maureen, Lenny, dan Fiennes saat kejadian itu berlangsung. Ruben berniat menjual rekaman itu pada Karen seharga 1 juta dolar agar bisa menyelesaikan tulisannya. Akan tetapi isi rekaman itu ternyata sama persis dengan cerita Lenny yang ia tulis di bukunya. Nah disinilah Karen mulai tersadar dan berhasil mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ia mendakwa Ruben lah yang telah diam-diam masuk ke kamar hotel itu dan merenggut nyawa Maureen saat ia tertidur. Lenny dan Fiennes tidak mengetahui perbuatan Ruben itu. Lantas panik menemukan Maureen yang sudah tidak bernyawa, kemudian mereka berinisiatif menyembunyikan jasad Maureen dengan mengirimnya ke hotel lain. Sementara itu, Ruben si pelaku di balik layar menggunakan rekaman Maureen untuk memeras Fiennes selama 15 tahun lamanya. Akhir film memperlihatkan Karen menemui ibu dan Maureen dan mengatakan kebenaran atas tragedi yang dialami putrinya. Silahkan tekan tombol subscribe, like dan lonceng. Terima kasih telah menonton!